Jadi kalau Karina, possibilitinya apa? Kalau kita demi anak, semua kan pasti demi anak. Kalau anak menjadi prioritas utama. Dulu waktu saya dan Mas Deddy kita datang ke pengacara, kita sempat bilang, kita sempat tanya, suatu saat kalau misalkan memang ada kesempatan untuk kita kembali lagi, bagaimana? Ya bisa, tergantung dari kalian berdua gitu. Ya kalian menikah lagi gitu. Cuma saat ini, saat ini yang terbaik mungkin seperti ini. Kita tidak pernah tahu jodoh kan? Jodoh, kalau misalkan saya bilang, ah mau balik lagi, nggak mau gini-gini, jangan bilanglah malah mbak, kalau misalkan ternyata bisa, ayo. Ya nggak tahu tuh nanti. Nah makanya, kalau sekarang ditigaskan tidak bisa. Makanya sama seperti aku juga, saat ini lebih baik seperti ini. Karena saya sangat nyaman dengan kehidupan seperti sekarang, dan Mas Deddy mungkin juga nyaman dengan kehidupan seperti sekarang. Jadi entah suatu saat kalau misalkan... Saat ini, dua-dua merasa lebih nyaman dulu ya. Iya. Kalau misalkan nantinya emang Allah bilang, emang Allah harus balik lagi berdua. Kita harus mau bilang apa? Kalau tidak sayang, iya masih sayang. Beratnya menghadapi perceraian, menghadapi perceraian kalau hak asuh tidak didapat oleh diri kita sendiri? Aku sampai nggak bisa ngomong. Karena aku tuh sebenarnya masih lenglengan, apa yang namanya? Lenglengan loh. Karena aku tuh kan 7 bulan. Lenglung. Lenglung aja. Bukan lenglung sih, jangan. Lenglung tuh kayak... Lenglung tuh kayak... Karakternya Feral berubah. Dia bisa bicara seperti seorang lawyer yang sebenarnya itu bukan substansi dia ya. Tapi dia bisa mewakili loh kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Itu aku bingung sebenarnya. Sedih aja gitu. Anakku dewasa tidak pada tempatnya gitu. Tapi itu semua terjadi. Jadi, ya benernya kata Maya lah. Kalau aku harus... Satu kata harus pasrah. Karena kalau aku makin pikirin, udah kemana-mana, udah ke Komnas Anak, udah ke KPAI, udah ke KC, toh semua udah tak kelilingin, toh hasil akhirnya memang yang paling tahu adalah kita sebenarnya. Orang-orang lain tuh nggak ada yang tahu. Jadi aku memang harus pasrah. Harus ikhlas, sabar, seperti yang dibilang. Ya insya Allah lah aku bisa lah, kan ini udah contoh. Anak kembali. Semangat ya. Akan cari kok. Akan cari orang tua. Semangat lah. Kalau anak sudah menjadi prioritas pada saat kalian tidak bersama lagi dengan pasangan, pendamping, tentu ada prioritas berikutnya, kan? Kalau udah semua beres, kan? Pendamping untuk kalian. Aku maaf, May. Masih berikhtiar mencari yang terbaik. Masa dari dulu berikhtiar dulu? Kan baru cerai. Oh iya, ya. Terima kasih. Siapa tahu mungkin ada. Tapi anak-anak nggak sempet tanya, May. Kembali jadi aku sempet-sempet liburan kembali. Kembali tanggal 1-4 Juli ya. Sepet aku minta izin di anak-anak bunda. Boleh nggak punya pacar gitu. Awalnya sih... Siapa yang paling berkeberatan? Kalau Al nggak? Al udah. Dia lebih dewasa. Yang paling dekat mungkin Al ya. Kalau yang pertama tuh sindul tuh. Yang paling alat keberatan tuh. Emang izinin gitu kan? Sampai bilang izinin. Ya, bisik gini. Emang kan kasihan bunda kan sendirian terus. Begitu. Ya, boleh. Tapi lakinya yang cari yang bener ya. Si dulu deh kan. Lakinya yang cari yang bener ya bunda. Yang bener tuh kayak apa? Aku pokoknya dia ngomong gitu. Aku lucu ketahuan. Kalau Al suek, diserah gitu. Tapi lucu ya sempet bertanya dulu pada anak-anak. Aku nggak mau menyakiti. Nggak mau menyakiti lagi. Itu maksud aku gitu lah. Karena aku harus... Prosesnya tuh harus memperkenalkan nanti siapa calon kurus. Kemudian menikah tuh harus by proses. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba. Nih, suaminya bunda. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk punya anak. Jangan gitu loh. Harus diketalkan. Baik-baik. Karena mau nggak mau kan mereka harus face it bahwa memang udah begini ya. Ya. Yang sadapi bahwa someday bundanya tentu akan punya pengamping. Kalau memang udah waktunya. Suami lagi. Udah langsung suami ya, May? Harus dong. Gak usah pacaran capek. Karina. Kalau aku sekarang, aku mungkin masa traumanya tuh masih kali ya. Jadi aku masih mikir yang aku mau nikmatin aja dulu. Kalau misalkan suatu saat ada yang deket sama aku, aku belum mau yang mikir untuk serius atau gimana. Karena... Kenapa yang masih baru ya? Masih baru juga. Dan aku mikirnya, aku mau nikmatin masa-masa kesendirian. Seperti itu. You look happy. I am happy. Ya, dia terus banget. Bukannya bener-bener banget. Kayaknya bener-bener banget ya. Aku kan teman ya. Kan sering berketemu kan. Kan lo gue lop nih. Oke, seberapa besar anak menjadi pengemangat kalian untuk bisa maju terus dan bisa survive kayak sekarang ini? Seberapa besar? Ya. Ya, anak-anak itu bener-bener besar banget ya. Karena apapun yang kita kerjakan adalah untuk anak. Bukan untuk tetangga. Iya, gitu. Iya lah. Maka ya, mereka tuh bener-bener besar banget apa ya? Pengaruhnya boleh. Pengaruhnya luar biasa banget. Bekerjaan, cari uang ya buat siapa ya? Pasti buat anak tentunya kan. Kalau buat nanti suami-calon suami kebangetan namanya. Aku hidup, aku jalanin semua untuk anak. Jadi, apa ya? Ya, Aska segalanya buat aku. Ibaratnya, dia pengemangat aku. Dia yang bisa membuat aku bisa lebih... Jadi, saat ini aku kasarnya tuh kiblatnya ke dia. Apapun yang aku lakukan, baik untuk dia. Sudah ada pendamping nggak? Siapa? Aska. Aska pernah tanya? Mama nggak punya pendamping lagi? Nggak pernah. Nggak pernah. Mungkin angkelnya nanya. Jangan, aku. Angkelnya nanya. Angkelnya nanya terus. Sudah pernah nanya belum? Kalau someday, Mama punya teman lagi, boleh nggak Aska? Nanya sih, belum pernah tanya. Memang belum ingin. Dan dia kan masih kecil juga ya. Jadi, dia belum mengerti untuk... But he's very smart. Oh, iya sih. Sangat ternyata. Luar biasa. Bila dok, teman tapi maesra. Lagi tanemannya, kita ngilangin. Gue tadi... Pitos. Tunggu. Untuk saat ini. Untuk saat ini, anakku belum bisa... Belum mengerti ke situ. Karena buat dia, dia melihat orang tuanya masih bahagia seperti ini dan belum melihat yang ada orang lain gitu. Dan kalaupun misalkan suatu saat, entah aku atau Mas Deddy-nya, kita berdua ada lagi yang lain, sebisa mungkin... Prioritinya tetap anak ya? Prioritinya tetap di anak. Dan kita punya rumah. Satu. Itu kita sebutnya rumah Aska. Siapapun yang mendampingin kita nanti, tidak ada yang... Tidak boleh masuk ke dalam rumah itu. Karena rumah itu ada rumah kita bertiga. Rumah aku, Deddy dan Aska. Itu rumah Aska namanya? Rumah kita bertiga. Kalau rumah sendiri-sendiri, rumah sendiri ya? Sendiri-sendiri, terserah deh. Mau apa juga deh. Sudah terserah mau ngapain aja. Kededi aja. Kededi. Kalau udah selesai ya, boleh toh. Harus ada prioritas sendiri-sendiri kan? Gue gak mau kan? Life goes on. Tapi as a super mom, Saya ngebutnya super mom deh. Karena luar biasa tough nih ngadapinnya. Yang satu udah sekian tahun, yang satu proses juga. Yang satu masih ada proses yang harus dilakuin juga, dilaluin juga. Tapi kalau aku kan beratnya adalah belum ada satu kesepahaman ya. Bagaimana cara anak-anak ini bisa kita asuh bersama. Jadi, aku tuh beratnya itu aja gitu. Sebetulnya itu yang Fena ingin. Sebenarnya aku pengen kedewasaan ya. Bapak Malu juga dulu seperti itu juga kan ya. Pada akhirnya aku dulu akhirnya menyerahkan. Karena lewat-lewat kasus yang menang aku ya. Tapi tetep diantriin juga ke rumah kan anak-anak udah tetep dikuasain bapaknya anak-anak. Pada akhirnya aku mikir gini, udahlah silahkan ambil. Toh tuh bapaknya anak-anak. Gak mungkin bakal mencelakakan anak-anak. Jadi aku ya, gohet mau dengan tidikan apapun, silahkan. Tidak harus takut bahwa seorang akan memandangin bahwa ibu tidak memperhatikan anaknya, tapi toh anaknya berada di tangan yang tepat kan. Sama seperti tadi aku bilang, Aska sekarang sama papanya buat aku ya dia orang tuanya juga. Jadi ya. Tapi face it. Kalau aku kan susahnya, sebenarnya aku juga mau ngelepasin gitu. Karena itu memang di tangan yang tepat. Tapi kan ada lagi isu yang beredar bahwa aku tuh cuek, gak mau ngurus anak. Itu juga. Sama-sama sama sekarang juga aku lagi berlaku. Aku bilang gitu cuak. Aku bilang gini, kalau seandainya aku, apa intervensi, pasti Mas Dadi gak terima. Atau pasti akan cari ada masalah-masalah baru. Iya, makanya gak baik selesai kan. Aku ngalah mundur ke belakang untuk nanti lari keceng ke depan gitu loh. Sama saat ini pun aku juga mengalami seperti itu. Memang ada yang ada orang berpendapat baru? Oh ada. Ada banget. Banyak angkel. Banyak banget. Jadi memang situasinya susah ya kalau perempuan ya. Kalau bercerai itu pasti perempuan yang jadi kayak. Mau siapapun yang salah tetap aja. Jadi kayaknya perempuan yang selalu dituju gitu loh. Menjadi satu objek kesalahan itu semua kayaknya di perempuan gitu. Ya mungkin karena aku baru kali ya. Jadi masih menyesuaikan. Tapi ya udahlah. Udah ada contoh ini. Ibu ini buktinya baik-baik aja. Mas aku gak bisa. Kan ya sama ya kita kan ya. Mana umurnya mudahan dia lagi. Mas aku yang lebih tua gak bisa ya. Tos dulu. Kan kamu baru. Iya, iya, iya. Baru masih stres lah. Amri, iya. Stres bener dia. Tau itu. Tau betul. Oke, apa yang disampaikan sama anak-anak kalau anak-anak bisa dengar? May. Anak-anak kalau bisa dengar. Kalau anak-anak bisa dengar nih sekarang. Apa yang May mau sampaikan buat mereka? Yang pasti aku pengen nyampein bahwa cinta ayah dan bunda tetap sama seperti sediakala. Dan jangan diharapin balik lagi dulu ya. Karena biar bagaimanpun ayah sama bunda walaupun pisah tapi sayang banget sama al-adul. Itu yang paling penting ya. Leng, kalau Aska bisa dengar nih bundanya. Mau ngomong apa sama Aska? Mama sayang sama Aska. Mama dan papa akan selalu ada untuk Aska. Kapanpun, dimanapun Aska butuh, kita akan selalu ada untuk kamu. Men? Ya, kalau aku tuh beratnya Atala sih ya, yang kecil gitu. Ya, buat adik. Pokoknya mama tuh selalu pengen Atala bisa sama Feral, bisa sama mama. Apalagi mama mengkangen banget. Nggak bisa ini lah, udah ya. Aku, apa, Fin? Nggak bisa ngenahan sebenarnya. Kalian harus tetap menghargai mama. Mama tuh masih ada di dunia ini, masih hidup. Hidup, tolong mama diluangkan juga waktunya. Karena aku juga kadang-kadang bingung ya, Maya ya. Kalau aku selalu ngejar anak, kesana kan aku nggak mendidik. Padahal orang tuh mudik, berbondong-bondong, sampai susah-susah kan ketemu ibu. Bersimpuh ya, di hari kemenangan. Tapi kadang-kadang aku juga bingung, mana sih yang mestinya di... Apa, aku ngejar anak. Kejar aja nggak apa-apa. Kalau emang nggak berhasil, ya sudah. Ya, takutnya harus begitu. Itu kan sama kamu. Harus berusaha, tapi kalau nggak dapat, ya sudah. Mungkin tahun depan lagi. Kenamanya pernah ngelakuin itu. Aku pernah ngelakuin itu dulu, soalnya. Nggak dapat, ya sudah lah. Saya sedih, tapi ya sudah lah, masih banyak waktu yang lain, gitu kan. Gitu. Harus banyak lebih belajar. Oh, dulu sempat puasa nggak bareng, puasa nggak bareng, lebaran nggak pernah bareng. Bayangin ibu-ibu, bapak-ibuku yang nggak bisa ketemu cucu-cucunya. Itu, itu, itu. Tahun-tahun. Tapi ya sudah. Itu gitu. Gitu. The time will come ya. Waktunya pasti akan datang, di mana anak nanti akan mencari ibunya. Oke, semangat. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa, bisa direwati dengan baik untuk semuanya. Bisa, bisa. Karena niatnya baik semuanya. Ini lagi diuji, bertema ya. Maya, terima kasih banyak. Kalina, terima kasih banyak. Fena, terima kasih banyak. Semoga semua bisa diselesaikan dengan baiklah buat kedua belah pihak, ya. Amin. Dan nih, ada perjumpaan kita, Jas Alvin. Mudah-mudahan saja di episode Supermom ini, bisa membuka value lain dari mereka bertiga ke depan Anda. Saya Alvin Adam, selamat malam. Jas Alvin, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!